Jutup! Ronaldo cetak gol tanpa lihat gawang. El Nasser masuk final untuk Rahi Gelar satu-satunya. Aksi Ronaldo cetak gol tanpa lihat gawang dan beri tendangan penalti untuk Sadio Mane. Mewarnai kelolosan El Nasser ke final King Cup 2023-2024. El Nasser melaju ke final kejuaraan sekunder Arab Saudi setelah mengalahkan Al-Khaledj. Pada duel sepi final King Cup 2023-2024 di Stadion Al-Awal Park, pria terabu 1 Mei 2024 waktu setempat, Ronaldo CS menang meyakinkan 3-1. Setelah melalui empat partai terakhir tanpa kontribusi superstar mereka, El Nasser kembali menuai gol dari rekening CR Sefa. Bukan hanya satu, tapi dua gol berhasil dicetak bumber veteran Portugal tersebut. Gol pertama Ronaldo tercipta melalui cara yang keren di menit ke-17. Pria 39 tahun itu menunggu bola liar memantul satu kali sambil mengikuti arah gerak si kulit bulat. Sebelum keluar dari kotak penalti, Ronaldo memutar badannya, kemudian melepaskan tembakan foli kaki kiri sambil membelahkan gigawang. Saat itu kondisi gawang melompong, karena sehik terlanjur keluar jauh dari sarangnya. Tanpa melihat kegawang, hantaman kaki lemah CR7 berhasil mengarahkan bola secara mulus untuk melewati kepala sahik dan satu back lawan sebelum menggetarkan jalan. Pada menit ke-28, El Nasser dapat peluang emas. Sayangnya, Ronaldo dan Mane rebutan untuk melakukan finishing, yang akhirnya kesempatan mencetak gol terbuang karena rebutan kedua pemain. Ronaldo tampak tak ingin menyalahkan Mane dengan memberikan tepuk tangan kepada rekannya. Di menit ke-35, El Nasser mendapatkan penalti setelah pemain Al-Kalec melakukan handball. Sadio Mane yang menjadi eksekuter penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik untuk membawa El Nasser unggul 2-0 di menit ke-37. Pada menit ke-52, Ronaldo mencetak gol kedua untuk membawa El Nasser unggul 3-0. Kali ini, Ronaldo mencetak gol lewat santekan dari depan gawang Al-Kalec. Ronaldo sebenarnya mampu mencetak hat-trick, namun berkat kerendahan hatinya, akhirnya ia memberikan satu golnya untuk Sadio Mane. Hingga pertandingan berakhir, skor tidak berubah. El Nasser menang 3-1 atas Al-Kalec dan lulus ke final Piala Raja Arab Saudi 2023-2024. Demi cegah ke Leverkusen, Eriken desak muncan untuk resmikan Ronaldo. Ya, kabar Ronaldo pindah ke Leverkusen bukan isapan jempol belaka. Terbaru, bukan Leverkusen saja yang ngebet ingin mendatangkan Ronaldo. AC Milan, Munchen hingga Sporting Lisbon sudah lama menanti dan mengantri Ronaldo. Baru-baru ini, Bayer Munchen ketakutan mendengar kabar Ronaldo akan diresmikan oleh Leverkusen. Bukan apa-apa, di sisi lain, posisi Eriken kini terancam. Dia tak bisa menjadi bintang lagi di Liga Jerman. Apalagi Ronaldo di usianya yang semakin tua malah semakin gacor dan mencetak berbagai rekor sejarah. Kabar Ronaldo akan kembali ke Eropa pun sempat membuat heboh jagad dunia. Pasalnya, pemain berusia 39 tahun tersebut hampir dua musim meninggalkan Benua Biru. Hal tersebut membuat striker, Bayer Munchen, Eriken ketakutan karena posisinya sebagai top skor bisa digeser Ronaldo di musim depan. Sudah menjadi rahasia umum jika Ronaldo selalu menjadi top skor. Di mana, ia bermain baru satu setengah musim saja di Al-Nasr sudah menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Arab Saudi. Hal inilah yang membuat pelatih Bayer Munchen sangat waspada dan ketar-ketir akan kedatangan sang megamin tangasal Portugal tersebut. Kenapa? Karena Bayer Leverkusen bisa menjadi juara Bundesliga di musim depan. Apalagi, Sabi Alonso akan mengerahkan berbagai cara serta taktik yang dirancang sangat mematikan. Sampai membuat Munchen tak bisa menahan kekuatan skor Sabi Alonso. Saya selalu mencari cara baru untuk meningkatkan permainan. Saya melihat pemain seperti Ronaldo pada usianya sekarang. Melakukan apa yang dia lakukan? Gol yang dicetak, rekor yang dipecahkan. Itulah yang saya ingin capai. Ucap Harry Kane usai mendengar Ronaldo akan pergi ke Liga Jerman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!